Belakangan ini di media sosial Tengah dihebohkan dengan kabar meninggalnya gadis jilik karena menjalani ritual pengusiran makhluk halus oleh orang tuanya. Pocah itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di kediamannya yang berada di Dusun Papawan, Kejambatan Bejen, Kabupaten Tembanggung, Jawa Tengah. Hasil penyelidikan terbaru menyebut bahwa orang tua korban melakukan ritual rugiah untuk mengusir roh jahat hingga membuat anaknya meninggal dunia atas bujukan dari seorang dugun. Nasib nahas ini menimpa seorang pocah perempuan yang masih duduk di bangku SD per inisial A tujuh tahun yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kamar rumahnya. Jasad pocah malang itu diketahui disimpan orang tuanya sejak empat bulan lalu di dalam kamar. Kapolres Tembanggung AKBP Benny Setiawadi di Mapolres Tembanggung saat dimintai keterangan pada selasa 18 Mei 2021 mengaku pihaknya sudah memeriksa empat orang dalam kasus ini. Mereka adalah ayah korban berinisial M, ibu korban berinisial S, kemudian dua tetangga korban masing-masing berinisial H dan B. Ia membeberkan hasil pemeriksaan sementara polisi dalam melakukan perbuatannya orang tua bocah itu ternyata terpengaruh bujukan dari dugun H. Benny mengatakan bahwa tetangga korban berinisial H ini memang dikenal sebagai orang pintar yang menyarankan sang bocah diruat agar tidak nakal. Saat itu disebutkan bahwa H mengatakan bahwa anak dari M dan S ini nakal karena dihinggapi sosok makhluk halus. Selain itu, orang tua korban yang juga diduga dibujuk B melakukan aksesat di situ pada bulan Januari 2021. Benny menjelaskan ritual ruwat yang diminta H yakni dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Namun, sejauh ini kepolisian belum menetapkan tersangka kasus yang menyebabkan kematian A. Menurut Benny, hingga saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan pembunuhan tersebut. Polisi juga terus menggali informasi dari para saksi di sekitar TKP. Sementara, untuk hasil autopsi jasad korban masih dalam penanganan oleh tim kedokteran polisi Polda Jateng. Benny menegaskan dalam kasus ini nantinya akan menggunakan pasal tentang perlindungan anak kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!